Intro Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06 Baca No Value Dukung channel ini ya Dengan cara klik subscribe Dan jangan lupa like Comment dan share sebanyak-banyaknya Ketemen kalian ya Alma I Love You Bab 24 Setelah Setelah 2 hari berada di Paris Mereka pun melanjutkan Perjalanan mereka ke Korea Selatan Mereka disana Selama 3 hari Dan akhirnya Mereka memutuskan untuk pulang Ke Indonesia Sesampainya di Indonesia Mereka langsung Pulang ke rumah Sayang, kita istirahat dulu ya Nanti malam Kita akan pergi ke Panti Jarl Ia mas Alma bagikan oleh-oleh dulu ya Kelainnya Jarl Alma Alma pun memanggil semua karyawan yang ada di rumah Al Dan membagi-bagikan oleh-oleh yang mereka bawa dari luar negeri Sedangkan Al Sedangkan Al pergi untuk membersihkan diri dan pergi beristirahat Setelah selesai, Alma pun mandi dan beristirahat di samping Al sembari memeluk suaminya itu Malam pun tiba Al pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badannya dan siap-siap ingin pergi ke Panti Asuhan Akan tetapi Al sedang sibuk dan lupa untuk pergi ke Panti Asuhan Mas, ayo kita pergi ke Panti Asuhan Ujar Alma Sebentar lagi ya cinta Mas lagi banyak kerjaan nih Ujar Al Tapi tadi Alma menelpon ibu Panti dan udah berjanji akan pergi ke sana malam ini Ujar Alma Iya, sebentar lagi ya sayang Nanti kita berangkat bersama ya Ujar Al Alma pergi di luar aja ya mas Nanti mas menyusul Ujar Alma Baiklah, nanti mas akan menyusul kamu ke sana Kamu hati-hati ya di jalan Ujar Al Iya mas, mas juga hati-hati ya Ujar Alma mencium pipi suaminya Alma pun pergi ke Panti sendirian Anak buah Rena mengikuti kegiatan Alma dari pagi hingga malam Mereka tahu kalau Alma pergi sendirian ke Panti Mereka pun mengikuti mobil Alma Di pertengahan jalan Nona Sepertinya ada yang mengikuti mobil kita deh Ujar Supir Alma Mana pak? Tanya Alma menoleh ke belakang Itu Nona Apakah anda kenal mobil itu Nona? Tanya sopir itu Tidak pak, kita ngebut saja Ujar Alma Sopir Alma pun mempercepat laju mobilnya Dan mobil itu terus mengikutinya Terjadilah aksi kejar-kejaran Mobil jeep itu menghadang mobil Alma Dan empat orang memakai penutup kepala keluar dari mobil jeep itu Mereka mengetuk kaca mobil Tidak ada satu orang pun yang berani membukanya Akhirnya mereka pun membuka paksa pintu mobil dan langsung membawa Alma Menaiki mobil mereka Dan membiarkan sopir Alma tergeletak di jalan Karena mereka memukul sopir Alma ketika tidak melawan Akhirnya Alma pun dibawa mereka ke suatu tempat Sopir Alma pun sadar dan langsung menelpon tuannya Maaf tuan Nona Nona Ujar pak sopir Kenapa dengan istri saya? Tanya Al khawatir Nona diculik tuan Ujar pak sopir Kamu dimana? Ujar Al dan langsung bergegas pergi meninggalkan pekerjaannya untuk menemui sopir dia Al pergi menuju tempat yang telah diberikan oleh sopirnya Sampailah mereka di tempat kejadian itu Dimana Alma? Tanya Al Nona diculik tuan Ujar sopir itu Apa kamu mengenal mobil yang mereka bawa? Tanya Al Saya tidak tahu tuan Tapi saya sempat menghafal plat nomor mereka Ujar sopir itu Sopir Al pun memberikan plat nomor itu kepada Al Dan Al langsung melacak mobil itu Dan langsung pergi meninggalkan sopirnya Dan sopir itu pulang sendirian Di perjalanan mencari mobil jeep Al menelpon semua bodyguard dan anak buah dia Dan menyuruh dia pergi ke suatu tempat Karena Al telah mengetahui keberadaan Alma Ya memang sangat besarnya kekuasaan Al di kota itu Sehingga dengan cepat dia bisa melacak mobil itu Al langsung masuk ke rumah kosong dan dia melihat Alma yang diikat di kursi Mulut dan matanya sudah tertutup kain Tangan dan kakinya juga sudah terikat Al sangat marah melihat istri kesayangannya diperlakukan seperti itu Saat Al berjalan Dan anak buah Rena menembakkan peluru ke Al Alma bertaria dan Al semakin mempercepat langkahnya Al pun semakin dekat dengan Alma Jangan mendekat Kalau anda mendekat istri anda akan lenyap Ancam penculik itu Dari belakang Al Anak buah Al langsung menyerang anak buah Rena Dan Al langsung berlari ke arah Alma untuk memeluk Alma Sayang kamu tidak apa-apa Ada mas disini Ujar Al Iya mas Ujar Alma memeluk suaminya Akhirnya anak buah Rena menyerah Al pun menghampiri para penculik itu Dan sembari menggenggam tangan Alma Siapa yang menyeru kalian menculik istriku Tanya Al Awalnya penculik itu tidak mau membuka suaranya Akan tetapi anak buah Al menembak salah satu kaki penculik itu Dan mengarahkan pistol itu ke arah kepala mereka Aku tanya sekali lagi Siapa yang menyeru kalian menculik istriku Tanya Al dengan nada yang sangat marah Nona 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 Rena Tuan Ujar mereka Al langsung mengepalkan Tangannya dan menyuruh anak buah mereka Membawa para penculik itu Memberikan pelajaran kepada Rena Di perjalanan Al telah menelpon ke polisian Dan menceritakan semuanya Bersambung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!